Halo penonton, jumpa lagi seperti biasa dengan channel Amel Dede dan saya seperti biasa juga mengikuti masih di ajang turnamen sepak bola di lapangan Gendawa Paretoom, Besa Punggul Kecil dan pertandingan yang pertama ada Niksa Karbar berhadapan dengan Parma FC dan partai yang kedua pemula FC berhadapan Boyfriend ya itulah yang akan bertanding di hari ini hari serasa 17 September 2024 yuk kita intro dulu Terima kasih 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 angkat langsung jatuh di kaki parna melibat ke kiri berbahaya juga satu sontekan kemburut gawang maksudnya namun bola jatuh non gagal bola disontek keluar lapangan parna ke dalam angkat melambung jauh tinggi di sana jatuh di kaki pemain eksas kembali eksas membangun serangan angkat ke depan masih eksas tiga pemain membayang-bayanginya pas berbahaya memasuki kotak penalti sudah satu suntek kemburut gawang maksudnya angkat menyusur tanah bola melambung tinggi heading duel terjadi masih eksas melibat ke kiri gagal langsung kemburut gawang penjuru arahnya namun gagal kalau kita lah diakukan piksa suasai bola namun dapat dipatahkan kiri para jatuh di sana untuk kita kiri mengalami kiri berita mengalami kiri oke bolanya masih dikuasai oleh eksas diserang untuk menghasilkan oleh objau terjadi offside jadi selamanya 517 dari parma Bola mati Dikuasai oleh Adil dan biar anak syahing 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 Dua pemain menjaganya Pemain Parma tadi Kembali Parma sendirian saja Gagal lagi Datang bantuan dari belakang Pemen-pemen Parma sementara pelan-pelan Mundur ke belakang Kontrol bola lepas Sehingga bola dikuasai Eksas melebar ke kanan jauh Disana Dapat disontek bola ke luar lapangan Langsung ke mulut kawang Masih Kita nantikan satu heading Apa yang terjadi Namun Satu ke kaki Parma kembali Bola dalam perebutan Kita nantikan disana Masih Eksas Berbahaya Memasuki kotak penalti Membentur kaki lawat Lakukan sudah Mundur ke belakang jauh Angkat melebar ke kanan Namun bola jatuh di kaki Parma Masih Parma Nomor kumbung dua disana Pelan-pelan saja dia Tanpa ada yang membayang-bayangnya Angkat ke depan Jatuh di kaki Eksas Masih Eksas Gagal lagi Masih dapat dikuasai kembali Eksas Pada selatan mereka Berpendek Landat lagi di kaki Parma Ambil alih kembali Eksas Dan tahan dengan kaki kanan Melibar selot kanan pendek Rumpat kerobotan ke kotak penalti Gagal di kaki pemain daripada Parma Masih Parma Namun Namun gagal Angkat ke depan Eksas Kita tunggu Masih Parma Umpat kerobotan menyusul tanah disana Namun gagal di kaki Parma Eksas Tahan dengan kaki kanan Lebar ke kiri Jatuh lagi di kaki Parma kurang sempurna Masih apa yang terjadi Parma masih disana Dapat dikuasai kembali Eksas Angkat ke depan Membentur kaki lawan Dari Parit Deraman Kita tunggu Satu serangan lagi Dari Eksas Namun gagal di kaki Parma Ambil alih kembali Eksas Pelan kesendirian saja mereka disana Umpat kerobosan Gagal lagi Jatuh di kaki Parma Masih Parma Namun lepas kontrol bola Masih Eksas Melebar ke kanan pendek Namun jatuh di kaki Daripada Parma Masih Parma Ambil alih kembali Eksas Parma kembali Pelan pelan saja dia Melebar ke kanan Namun gagal Di kaki Eksas Parma kembali Nomor pinggung 5 Angkat ke depan kurang sempurna Apa yang terjadi Terjadi Masih Parma Dipotong sekaligus Pemain Eksas tadi Sedorkan ke depan sudah Melebar ke kiri Masih Eksas Empat kerobosan Kekutak penalti Kita nantikan Masih Satu trackball ke mulut kawan Masik Dua met�at Ketan berbunyi Bola bergulir Langsung saja ke mulut kawan Namun, sasaran bola masih menyamping di sekitar. Angkat melambung tinggi, dapat di-heading Parma. Dapat ditahan kembali pemain eksas. Sodorkan melebar ke kiri. Angkat ke depan. Jatuh di kaki Parma. Kembali gagal di kaki eksas. Ambil oleh kembali Parma. Masih Parma di sana. Angkat melebar ke kanan. Masih dapat ditahan jenak pemain-pemain daripada Parma. Namun gagal kembali. Ambil oleh kembali Parma masih melewati garis tengah. Sudah kita nantikan eksas kembali menguasai bola. Dapat dikasih kembali Parma di sana. Namun gagal di kaki eksas. Angkat melambung tinggi sudah melewati garis tengah. Satu heading dari Parma tadi. Parma tadi kembali angkat melambung tinggi. Melibar ke kanan di sana. Masih dapat dikuasai sidenak pemain daripada Parma. Bola keluar. Namun gagal. Satu umpan. Bola keluar melahirkan sepak pojok. Angkat melambung tinggi sudah. Satu heading. Akhirnya kemerut Gawang. Namun gagal. Angkat melambung tinggi jauh di sana. Kita tunggu Parma. Bola keluar. Lakukan sudah. Masih mengotak nasib bola. Sehingga bola dikuasai lawan. Ataupun ikut. Angkat ke depan. Terangkap. Sudah. Seri bebas. Angkat melambung tinggi jauh. Memasuki kotak penalti. Namun gagal. Di kaki eksas. Masih eksas di sana. Pelan-pelan saja dia. Dijaga dengan ketat. Salah satu pemain daripada Parma. Angkat ke depan. Memasuki garis penalti. Namun. Apa hendak dikata. Bola jatuh di kaki. Angkat langsung. Melambung tinggi. Melewati garis tengah. Apa yang terjadi. Dapat di heading. Salah satu pemain belakang. Parma tadi. Masih Parma menguasai bola. Dibiarkan saja. Salah satu pemain belakang. Ada kekeluatan. Aiksa. Masih. Kita nantikan. Satu tendangan langsung. Masuk lagi. Tiga kosong sudah tertinggal. Langsung saja. Bergulir sudah. Kemulut gawang tadi maksudnya. Namun bola dikuasai oleh pemain-pemain eksas. Sodorkan ke depan sudah. Kita tunggu. Melebar ke kiri. Sodorkan ke depan. Melebar ke kiri kembali. Jatuh di kaki. Parma. Kandas di kaki. Eksas kembali. Masih Eksas. Sendirian saja mereka. Langsung saja. Balan memasihku tak minati. Satu tendangan langsung. Sampai lagi satu. Jadi ampas. Langsung saja bola tadi. Kemulut gawang maksudnya. Namun. Kasarannya diaup. Lewat kaki penjaga gawang tadi. Sodorkan ke depan sudah. Masih melebar ke kiri. Angkat ke depan. Jatuh di kaki Parma. Masih Parma. Saat ini tertinggal 4-0 sudah. Kembali Eksas. Melebar ke kanan. Mundur ke belakang. Angkat ke depan. Tahan dengan kaki kanan. Melebar ke kanan kembali. Kita nantikan. Melebar ke kiri. Jauh di sana. Tampak-tampaknya dipermainkan. Pemain-pemain daripada Parma. Kembali Parma. Apa yang terjadi? Satu kesalahan dari Eksas tadi. Maka dapat memperkecil ketinggalan mereka. Langsung saja ke murut gawang. Masih melambung tinggi di atas. Tenangan gawang. Lakukan sudah. Sementara masih. Angkat ke depan. Eksas. Namun jatuh di kaki Parma. Sendirian saja. Mundur ke belakang pendek. Umpan terobosan. Reading duel maksudnya. Namun masih dapat dikuasai. Parma melebar kepada siapa mereka. Namun tandas di kaki. Eksas. Angkat ke depan. Jatuh di kaki Parma. Angkat ke depan kembali. Eksas. Satu kesalahan dari kawan buat diri bebas. Angkat melambung tinggi. Memasuki jantung pertahanan daripada keseluruhan Parma. Namun gagal di kaki Parma. Saat ini Parma mempengkelangan. Mundur ke belakang pendek. Melibat ke kiri atau ke kanan. Ataupun masih dikuasai sejenak. Kepada siapa? Gagal di kaki. Eksas ambil alih kembali Parma. Masih Parma. Memasuki jantung pertahanan daripada keseluruhan Eksas. Langsung ke mulut gawang. Angkat ke depan. Melebar ke kiri. Masih mundur ke belakang pendek. Melebar ke kiri jauh di sana. Tak mundur ke belakang kembali. Kita nantikan. Masih Eksas. Sodorkan ke depan. Kepada siapa? Kedepan kembali. Masih umpan terobosan. Cepat sekali mereka di sana. Berbahaya apakah dapat membuahkan gol kembali. Kita nantikan. Namun gagal masih Eksas. Satu tendangan. Bola keluar. Lemparan ke dalam. Lakukan sudah. Mundur jauh kepada Eksas. Membuat kesalahan. Sehingga tendangan bebas dihadiahkan kepada Parma. Tendangan bebas ini apakah dapat memperketil ketinggalan mereka. Kita nantikan saja. Dari rusuk kiri pertahanan Eksas. Tiga pemain dari Eksas membuat pakar petis. Kami lihat di sana. Sementara pemain daripada Parma akan melakukan tendangan bebas ini. Hampir ancang-ancang sudah lima ke dalam untuk Parma. Angkat ke depan. Ternyata lemparan ke dalam kembali. Masih Parma. Permainkan sejenak dia. Tangkau oleh penjaga kawang. Melahirkan empat pojok yang kedua tadinya. Dari sebelah kanan tiang kawang tersebelah tadi. Parma. Kita tunggu. Pertandingan di partai yang pertama di babak kedua ini hanya tinggal getik-getiknya saja. Kita tunggu. Mundur dikit-getik. Luar garis, deh. Kita tunggu. Eksas. Mundur ke belakang jauh. Angkat ke depan. Penjaga kawang. Kirimkan ke tengah sudah. Melibar ke kiri jauh di tanah. Angkat ke depan kembali. Buang saja. Satu serangan dari Parma gagal. Petara Eksas. Melebar ke kanan. Kembali. Sordor ke depan. Atau pun mundur ke belakang. Melebar ke kiri. Kurang sempurna pemain Parma tadi. Eksas mundur ke belakang pendek. Sordor ke depan sudah. Melebar ke kanan. Pelan-pelan saja dia. Atau pun mereka mengulur-mulur waktu. Pemain-pemain Eksas ini. Kita tunggu. Mundur ke belakang kembali. Melewati garis tengah sudah. Angkat ke depan pendek. Umpan terobosan. Sendirian saja mereka di tanah. Kita nantikan. Umpan langsung. Namun. Pasaran bola. Pembulentikan. Kekalala. Jangan. Kekala. Si,